Tribuners Timnas U20 Indonesia dijadwalkan menghadapi Moldova U20 dalam laga uji coba yang keempat di Eropa, yaitu hari Jumat malam nanti. Pertandingan Timnas U20 Indonesia versus Moldova akan berlangsung di Antalya, Turki, dan diperkirakan mulai buku 19 waktu Indonesia Barat. Malam ini jadi laga uji coba yang keempat bagi Timnas U20 Indonesia di Eropa, menjelang Piala Asia dan Piala Dunia U20 tahun 2023. Tiga laga yang sudah dilakoni Garuda Muda, dilewati dengan dua kemenangan dan sekali imbang, termasuk kemenangan 3-1 atas Moldova U20 pada awal November lalu. Marcelino Ferdinand dan kolega sumpah tertinggal terlebih dahulu di babak pertama. Namun Rabani Tasnim mampu menyemakan kedudukan dan gol balasan Ferrari serta Marcelino melalui titik putih. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong masih mencari celah dari pertahanan skuad Garuda, serta beberapa poin evaluasi seperti aliran bola saat membangun serangan, distribusi bola hingga ketenangan dalam mengeksekusi peluang. Laga uji coba kedua melawan Moldova sekaligus menjadi penutup rangkaian pemusatan latihan atau training center Timnas U20 Indonesia di Turki. Setelah itu, Timnas U20 Indonesia rencananya akan melanjutkan pemusatan latihan di Spanyol sampai 4 Desember mendatang. Pemusatan latihan tersebut di Lakoni Timnas U20 Indonesia sebagai persiapan 10 mentas di Piala Asia U20 dan juga Piala Dunia U20 yang sama-sama digelar di tahun depan. Piala Asia U20 2023 akan digelar pada 1 hingga 18 Maret di Uzbekistan pada 2023. Sementara Piala Dunia U20 2023 akan berlangsung mulai 20 Mei hingga 11 Juni mendatang di Indonesia.